KPU Kota Waringin Barat hari ini menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 03 yang ada di Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, khusus untuk memilih ulang Capres dan Cawapres. Ratusan warga Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat mendatangi tempat pemungutan suara ulang di TPS 03 Selasa 20 Februari 2024. Pelaksanaan pemilihan ulang yang dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sempat molor hingga pukul 7 lewat 45 waktu Indonesia Barat, lantaran ada saksi yang belum datang. Pelaksanaan PSU di Kelurahan Candi ini hanya satu surat suara, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Meski sempat terjadi keterlambatan, tampak sejumlah warga cukup antusias dan sabar menunggu. Dari jumlah daftar pilihan tetap di TPS 03 Kelurahan Candi itu sebanyak 290, untuk logistik pemilu KPU menyiapkan sebanyak 296 surat suara. Pelaksanaan PSU hari ini disebabkan oleh adanya 13 orang yang bukan haknya, itu pemilih di sini, dalam artian bahwa mereka menggunakan PPP di luar Ketaringan Barat dan tidak menggunakan POM pindah memilih. Jadi temuan itu kemarin dilakukan oleh pengawas TPS, yang kemudian tidak melanjutkan oleh Rupan Was, merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Pumai untuk melaksanakan PSU. Selanjutnya PPK membuat surat kepada KPU untuk melaksanakan dan menyiapkan terkait turistik dan lain-lainnya untuk melaksanakan PSU pada hari ini. Begitu mekanisme yang dilakukan. Kemudian, bagaimana sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa untuk DPT di Kelurahan Candi ini sebesar 290. Pada saat kemarin, untuk mencoblos Presiden itu sebanyak 257. Tetapi kan, karena ada 13 yang bukan haknya, jadi akhirnya itu dijadikan temuan oleh kawan-kawan pengawas TPS dan selanjutnya PSU. Kemudian, saya jelaskan juga bahwa di samping ada pengguna yang bukan berketipi kobar, juga ada DPK. Artinya DPK itu adalah mereka yang memiliki hak karena berketipi Ketaringan Barat dan Ketipinya adalah memang ketipi di sini. Jadi, ada dua orang, kemudian ada tiga orang, dan dua orang itu juga menggunakan Ketipi Luar tapi dia punya komp pindah memilih. Jadi, itu yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Candi. Pelaksanaan PSU di TPS 3 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai ini karena adanya temuan 13 orang pemilih yang memiliki KTP dari luar Kobar dan luar Provinsi Kalimantan Tengah. Serta tidak memiliki surat pindah memilih. Sesuai jadwalnya, PSU dilaksanakan pada pukul 7 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan, SBTV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.